Intro Hai, jumpa lagi dengan Ghanis, salah seorang penyintas autoimun dari komunitas ODAI Pada hari yang spesial ini saya ditemani oleh Profesor Karnen Garnabarata Wijaya Beliau adalah pelopor alergi dan imunologi di Indonesia Dimana penyakit autoimun itu adalah bagian dari imunologi Nah, teman-teman hari ini kita akan membahas ya satu virus yang lagi sangat tren di bumi nih Pandemi, covid Nah, selamat datang Profesor terima kasih kehadirannya Begini Prof, sebagai seorang penyintas autoimun ya Prof ya Tanpa pandemi, tanpa virus, hidup kita itu sudah cukup repot Banyak yang harus dijaga Prof Nah, dengan hadirnya virus yang cukup sangat, aduh, tingkat kematian, meningkat terus Tapi apa yang harus kami lakukan Prof? Ya Terus dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini tentu Untuk orang yang tanpa penyakit autoimun saja sudah belepotannya sudah ya Untuk penderita penyakit autoimun Pertama tentu di seluruh dunia dulu ada penyakit yang kita sepertama dengan kusta ya Karena tidak bisa disembuhkan takut meneluar orang lain di biarkan di sana hidup dalam kelompok Mohon maaf seperti disingkirkan gitu ya Prof? Disingkirkan ya Penderitaan Dijauhkan dari komunitas Dari masyarakat Jadi hidup di kelingkuannya sendiri Itu kan kita apa namanya penyakit kusta itu kan kemudian ada vaksinasi-vaksinasi Mulai ada vaksinasi jadi penyakit bisa diberantas Sekarang kita sulit untuk mencari pasien penyakit kusta untuk demonstrasi sulit Lalu penyakit lain yang telah bisa dibebaskan dari dunia betul-betul ada penyakit poliuk Dulu poliuk banyak sekali sekarang sulit karena justru karena vaksinasi Jadi vaksinnya berhasil, imunisasinya berhasil, penyakit poliuk dan pustas Terutama karena penyakit apalagi kalau penyakit itu belum ada obatnya Satu-satunya aja apalagi penyakit virus kita tahu penyakit virus juga obatnya belum ada Jadi satu-satunya adalah vaksinasi Tapi tentu dalam menghadapi vaksinasi ini banyak sekali syaratnya Vaksinnya harus oke, apa itu vaksin hidup atau vaksin mati Jadi banyak sekali pertimbangkan mati Oh bedanya apanya Pak? Terus vaksin virus yang mati dimatikan dulu virusnya Jadi supaya tidak terlalu galak Tapi tetap mempunyai sifat menimbulkan rangsangan timunnya antibody Jadi bedanya itu, terus kalau hidup itu masih hidup tapi tidak menimbulkan penyakit Hidup dalam keadaan hidup dimasukkan ke dalam? Ya dilunakan, dilunakan lalu itu dibuat vaksin Tapi cukup menimbulkan imunitas, reaksi imun tanpa menimbulkan sakit Jadi menimbulkan antibody, tapi yang divaksin tidak sakit Berarti kalau ada vaksin yang dimasukkan antibody, vaksin tadi Jadi disutikan itu sudah dilunakan, diatenuasi istilahnya itu Melunakan virus itu tidak mudah Saya kan kerja juga di laboratorium viruluhi dulu Berapa tahun? Tahun 60 sampai 65 Jadi melunakan virus supaya menjadi lunak itu bertahun-tahun Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi itu bertahun-tahun Jadi tidak mudah Nah Prof sekarang ini yang saya dengar itu saat yang covid ini satu tahun Nah saya kira bukan virus yang dilunakan, mungkin virus sebenarnya masih virus asli Virus asli dimasukkan? Virus asli, jadi dibiakan lalu diambil, biakannya di isolasi buatlah vaksin dari pembiakan Itu pertama, tapi kalau yang sudah lunak itu dibiakan, ambil lagi, biakan lagi Yang lamanya di situ? Iya, lamanya di situ bertahun-tahun Tapi buktinya sudah hilang dari muka bumi, dua penyakit tadi Berkat vaksinasi Berkat vaksinasi Sekarang kita menghadapi vaksin ini Nah ini pertama juga kita harus Memobservasi vaksin ini bagus Enggak ya, itu pertama Nah kita anggaplah bagus lah itu vaksin Tentu apa namanya Mungkin urgenitas Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan juga ini Saya enggak tahu pilih vaksin-vaksin virus mati atau virus hidup saya enggak tahu Jadi apa namanya ya pasti sudah tidak jadi soal Hidup otomatik Paling bagus ya kalau virus hidup yang dilunakan Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Dari vaksin biasa Lalu mau dilunakan Virusnya bisa tahun dua tahun Hanya untuk melunakan virus saja Oke Jadi Nah ya pokoknya para ahli sudah Sudah menyiapkan vaksinasi yang tentu Saya harapkan ya tentu pasti akan Akan efektif Tapi efektif untuk Untuk masyarakat sehingga penyakit itu hilang Nah itu yang kita harapkan Baik Kuat jadi harus divaksinasi menurut orang cuma Imun Imun karena penyakit hanya bisa Imun itu bisa karena penyakit sembuh Atau sembuh atau mati Iya Kalau sembuh ya dia menjadi imun Kalau dia penyakit Atau cara lain membuat orang itu imun itu dengan vaksinasi Oke Jadi betul-betul harapan kita supaya Hilang itu penyakit ya Vaksinasi seperti dengan itu tadi polio tadi Oke Diharapkan covid ini bisa hilang dengan cara vaksin Nah Penyakit bisa hilang Penyakitnya bisa hilang Penyakitnya bisa hilang Kalau boleh tahu Prof itu kan begitu Sekarang ini kan waktunya sangat singkat ya Jadi pendelitian belum bisa sesempurnakan dulu Pada waktu polio atau kusta itu terjadi Nah bagaimana kita tahu nih Begitu kita divaksin Misalnya wah ini Apakah ada cocok-cocokan Dan bagaimana si pasien mengetahui bahwa Iya Satu-satu jalan mengecek darah apakah terangsang enggak darah orang itu atau tubuh orang yang tentu membentuk zat anti Sat antilah yang kita telusuri Sat anti pun ada dua macam disini sat anti yang dibentuk langsung ada sat anti yang kemudian diperduksi kemudian Jadi kita sebut AGG dan AGM dalam istilahnya AGG dan AGM Yang dibentuk utama kalau begitu divaksinnya adalah AGM Jadi kita vaksinasi Lalu kita periksa darahnya dalam 14 hari Karena AGM baru dibentuk sesudah 14 hari Jadi setelah 14 hari Kita ambil darah AGM nya ada enggak Kalau enggak ada Tak perisal lagi Tidak ada kemudian Perisal lagi naik-naik apa naik enggak Nah gitu Kalau mau naik vaksin lagi Nah di vaksin lagi Supaya nanti namanya booster Kalau booster itu yang tadi pertama naiknya begitu Kalau booster nanti Jadi naiknya cepat sekali Karena itu selalu vaksinasi ada Primer ada booster Seharus sudah booster Itu bisa berulang kali berbahaya? Nah itulah Ini dari skill lain Kita ada lagi Kriteria vaksin harus itu Harus ini Wah banyak lagi Harus aman Banyak kriterianya Nah saya akan mendengar berita nih Banyak negara yang berlomba-lomba sekarang Banyak vaksin yang Bahkan di negeri sendiri juga ada Banyak fakultas-fakultas kedokteran Yang berusaha menciptakan vaksin tersebut Nah enggak mungkin Nah enggak mungkin Fasilitas membuat vaksin itu enggak Aduh enggak Huh mahalnya ribetnya Bukan lain Nah begitu ya teman-teman Jadi Saya juga pernah bekerja di fabrik vaksin sih Tidak semudah itu Semudah saya bekerja di polio vaksin 5 perusik polio vaksin 3 bulan 3 bulan enggak Jadi kalau misalnya ada yang beredar itu Benar tidaknya Apakah Yang gimana Yang sekarang Ada vaksin yang Sudah siap nih Masyarakat siapa yang bisa vaksin itu Nah kalau saya enggak tahu Vaksinnya Itu apakah juga ini Apakah virusnya Virus hidup Virus mati Saya enggak tahu Saya sudah lama Anda berkensipung lagi Dalam kemajuan virus Dan vaksin sekarang ini Jadi enggak tahu Tapi kalau Kalau vaksin biasanya Sebelum dikeluarkan Ada uji 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 yang tadi itu ya Uji melumuhkan Hanya ini Saya enggak tahu Apakah vaksin virusnya Yang mati Yang hidup Oke Nah menurut profesor sendiri Sebaiknya kami penginas autoimun ini Nah sekarang Vaksinasi Saya sudah jelaskan Tadi bahwa Begitu hebatnya Vaksinasi Berbagai penyakit Dapat dilenyapkan Dari muka bumi ini Kan berkat vaksinasi Tapi Vaksinasi adalah Memberikan Kuman Baik hidup Atau virus Baik hidup Baik mati Itu untuk tubuh Sama aja Dua-duanya Menimulkan Menimulkan Pembentukan Set anti Nah set anti Itulah Yang Kemudian Akan melawan Virus yang masuk Tapi pada penyakit Tadi penyakit Penyakit autoimun Pada autoimun Sebaiknya ikut-ikutan Ada saat Anti itu Tidak selalu menguntungkan Oh Ya lah Saat anti itu Malah menimulkan penyakit 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 timurnya Kena saat anti Betul Ya lalu Makin agresif lagi Ya lalu Dalam hal ini Nah kita harus Berbetul Waspada Malah banyak Sekali Kepustakaan Yang Tidak Menganjurkan Dilakukannya Vaksinasi Pada orang Dan penderita Autoimun Banyak sekali Paper-paper Bukti-bukti Bahwa mereka Menderita Justru sakit Malah Sakit berat Ya Ya Karena Salah satu teori Timurnya penyakit Autoimun Juga Kena Infeksi juga Itu salah satu teori Jadi Kita tidak Memacu Ya Terjadinya Suatu infeksi Pada Seseorang Itu salah satu teori Karena Di pacunya itu Autoimun Terjadi Autoimun Baik Terima kasih Sangat berguna Sekali Jadi teman-teman Berhati-hati ya Yang memiliki Autoimun Di dalam tubuhnya Untuk Untuk Lebih waspada Jadi sebaiknya Tadi Profesor Karen Mengatakan Sebaiknya Dihindari Tidak perlu Vaksin Yang Gimana Untuk Bisa Sehat Belasanakan 7 langkah Hidup Sehat Ya Jadi Makanan Kualitas Magenarinya Pemakanan Kesehatan Lain-lain Jadikan Makanan Itu Adalah Sebagai Obat Ya Prof Terima kasih Demikian Sesi Singkat Saya Bersama Prof Karen Kita Jumpa Lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Jumpa Di Lain Kesempatan See you Yeah